Ya, Polda Jawa Tibur menangkap seorang bendeta setelah dilaporkan mencabuli anak di bawah umur yang merupakan jabaat kerejanya sendiri. Kasus pencabulan terbongkar setelah keluarga curiga karena korban menolak pemberkatan pernikahan yang akan dilakukan pelaku. Pelaku diketahui mencabuli korban selama 6 tahun, sejak korban berusia 10 tahun. HL tak berkutik saat petugas Subdit Regnata Ditreskrimum, Polda Jatim, membekuknya. Oknum pendeta ini dilaporkan oleh salah seorang perempuan atas tindakan pencabulan yang terjadi sejak tahun 2005 hingga tahun 2011 lalu. Yang mengejutkan, korban merupakan cemaat di gereja tempat HL mengabdikan diri. Polisi yang sempat memanggil dan melakukan pemeriksaan HL sebagai saksi, kemudian meningkatkan statusnya menjadi tersangka. Terlebih, pelaku diketahui hendak melarikan diri ke luar negeri sehingga polisi langsung melakukan penangkapan. Sekiranya tahun 2005 hingga tahun 2011 itu ada anak yang dibawa pengawasan dia, atau katakanlah murid ya, ini melaporkan buat dia dicabuli oleh telapor ini ya, pada masa masih berusia kurang lebih 10 tahun. Dan itu dilakukan berdasarkan keterangan saksi, keterangan saksi dan korban itu dilakukan sepanjang tahun 2000 sampai 2011. Kasus pencabulan ini terbongkar setelah keluarga merasa curiga, karena korban menolak pemberkatan pernikahan yang rencananya akan dilakukan pelaku. Korban yang mengalami depresi kemudian mengaku dicabuli pelaku saat masih berusia 10 tahun, selama 6 tahun, sejak tahun 2005 hingga tahun 2011. Atas perbuatannya, tersangka dijerat Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Dari Surabaya, Jawa Timur, Hari Tambayong, AINews melaporkan.